Karena itulah rahasia amal ma'rifah Terus lagi Mengapa manusia tidak bisa melihat ke Allah tadi lagi Di dalam semua kejadian Karena ruh pula ditutupi oleh tohut Toghut pula Kalau tohut kita bahas kan Apa saja selain Allah Yang dapat melalaikan hati kita pada Allah Itu tohut Di tingkat ma'rifah Kalau tohut dipikir gini Bola tohid ilmu yakin Bukan tingkat ilmu yakin Bukan tohid hakul yakin Kalau tohidnya ilmu yakin Bola seriat tohid Bola seriat itu Bola ilmu yakin Bukan pikir pak ya Tawut itu seperti Abraham Pera'un Iya kan Kemudian apa lagi Namrud tadi Semua-semua Uang yang zolem Dan penguasa-penguasa zolem Yang tidak memakai hukum Allah Itu tohut depan Tapi di ma'rifah Apa saja yang menyerang iman ini Apa saja yang meracuni iman Apa saja yang merusak iman Baik cucu kita Hati-hati pak Walaupun kita gendong dia Antara tadi di tohut pulak dia Walaupun bini gitu pak Antara bini itu tohut gitu Ya Baik usaha kita pak Antara usaha itu Menutup hati kita Maka apa saja Yang dapat Menghijab kita kepada Allah Yang merongrong iman kita pada Allah Walaupun di matupiki Lagak rupunya Tapi hati itu lalai Gara-gara itu Itu tohut itu pak Apa saja selain Allah Yang dapat menutup ruh Tidak berjumpah kepada Allah Itu tohut dimanipah Itu maka tadi Dibuat amalnya Jangan tohut yang muncul Jadi tohut itu ialah Semua apa saja selain Allah Yang hati mati Tidak ingat kepada Allah Dan condong dia Gomoh kepada selain Allah Itu tohut Surat Ibrahim ayat 3 Orang-orang yang Lebih mencintai hidup dunia Daripada hidup akhir Akhirat Dicondongkan hatinya Ebo cinta kepada dunia Dan dicondongkan hatinya Jangan sompat hati itu Membelok ke jalan Allah Dan hati itu dilarikan Jangan sompat Menuju jalan Allah Jalan Allah Itu tohut itu pak Apa saja lah dia kan Kemudian lagi Dan ditambah lagi Semua dosa tubuh Dosa tubuh pak Yang kita kojong itu Dosa-dosa itu tohut Semua kita Ditambah lagi Dosa hati Bertambah golok kan Bertambah tak bisa menangka Allah Ditambah lagi Dosa ruh Nah sekarang apa dosa Bagaimana cara menobatnya Dosa tubuh Berzina Buka aurat Makan haram Merampok Memperkosa Membegal Mengintip Lidah mengumpan Menangguh Menangguh-angguh Telinguh Pada maksiat Gitu kan Itu dosa tubuh itu Cara tobatnya Tiga kan Dipikir tadi Inna Allah Inna Allah Yuhibbut Tawabin Yuhibbul Mutatah Mutatah Mutatahirin Pertama Menyesal Akan Dosa tadi Kemudian Tidak Mengulangnya Lagi Nama Tiga Hati Tidak Bercita-cita Untuk Mengerjakan Dosa itu Kalau berupa Dosonya Sama manusia Dia Pagi Menjumpui Manusia itu Lalu Minta maaf Kalau berupa Bahan yang Dia curi Dia minta Halalkan Atau Dia ganti Kalau berupa Aib Dia bacokanlah Al-Fatiha Kul Huala Lima kali Kul A'udh Palak Lima kali Kul A'udh Binas Lima kali Lalu Hadiahkan Kepada orang Yang Dia Pona Melihat Aib Orang itu Dan Minta Halalkan Kepada Allah Ya Allah Halalkan Kami Di padang Masa Itu Cara Metodenya Kenapa Karena Aib Itu Tak Sanggup Awak Mengobrol Sama Dia Karena Kita Jaguk Bidang Itu Itu Tak Mungkin Pak Kau Raja Itu Tidak Ada Maaf Bagi Memang Kurang Tambah Haja Jadi Tak Mampu Pak Maka Bacok Bacokan Apatihah Sebaling Kul Kual Lima Kali Kul A' Pinas Lima Kali Kul Al Balak Lima Kali Ya Allah Sampai Pahala Yang Sampai Kepada Sepadang Bolan Dan Halalkan Kami Di padang Masa Itu Finis Solusi Penobos Jalan Keluar Karena Ada Pengakun Gitu Pada Allah Untuk Dihapus Dosa Di padang Masa Kalau Nanti Pak Dipang Gitu Sampai 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 Bontang Sidi Sidi Kita Sana Terbontang Dipanggil Pula Yang Muta Sidi Kera Ketibin Kama Kau Puta Sidi Dio Kau Puta Sidi Dio Kau Jawa Bismillah Makanya Tau Bat Itu Tau Bat Paduk Piki Kalau Berupa Tadi Bahan Minta Halalkan Atau Ketubaya Itu Tau Tau Tubuh Tau Tau Bikin Kalau Berupa Kisos Membunuh Ada Kisos Lagi Bunuh Lagi Kalau Tau Macam Itu Kan Kemudian Menobatkan Arti Tau Berhenti Kembali Kembali Pada Allah Dan Berhenti Melakukan Dosa Tau Kembali Kembali Pada Allah Kemudian Berhenti Dosa Dan Kembali Dabalik Pada Allah Kalau Hati Berhenti Lagi Dosa Hati Berhenti 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 Riyah Berhenti 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 Adoh Itu Lagi Tak Berhenti Lagi Lagi Bati Tepat Tuhan Kenapa Dato Boko Allah Amal Ibadah Kita Tadi Karena Ada Satu Zara Saja Sombong Tidak Saja Masuk Sogo Barang Sapa Dalam Hatinya Sifat Terkabur Walaupun Hanya Sebesar Zara Jadi Berhenti Dari Sifat Sombong Ingat Rumus Hidup Bapak Ingat Tidak 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 Semua Orang Syukur Sombong Kita Maka Jangan Bapak Juduan Itu Bapak Pandang Keapan Allah Jangan Pandang Orang Nanti Bapak Tuduh Sombong Jangan Tuduh Sombong Selamat Tuduh Sombong Karena Dia Tidak Merhati Karena Dia Tidak Tahu Allah Mahdi Kami Innah Melayak Lamun Ya Allah Bagi mereka Petunjuk Karena Tak Tahu Dia Kalau Dia Tahu Pasti Dia Memaafkan Itu Tak Mungkin Dia Memutus Hubung Selaturahim Karena Sesungguhnya Kurang Beriman Bersaudara Masa Belah Dia Memutus Hubung Dapada Allah Sama Orang Beriman Gara Gara Tidak Berhubung Sama Orang Beriman Putus Dapada Allah Makanya Tidak Masuk Sogoh Orang Yang Menghubungkan Memutus Hubung Sedalunya Seluruh Uang Biman Sedalunya Lalu Kita Putusan Kita Sama Dia Tidak Masuk Sogoh Makanya Maafkan Karena Mereka Tidak Tahu Itu Cara Bawa Hidup Nanti Bila Orang Sombong Bisa Bahaya Kita Mengenang Sombong Kita Bersombong Terus Mana Itu Tobat Nyah Ruh Tobat Ruh Mana Kembali Kepada Allah Yaitu Berhantilah Mengaku Aku Wujud Berhantilah Mengaku Aku Kuasa Berhantilah Mengaku Aku Aku Dah Hebat Berhantilah Mengaku Aku Kohondak Akulah Alim Akulah 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 Sakmak Akulah Bahasa Akulah Hidup Berhantilah Jangan Kita Aku Akui Itu Kita Karena Lawan Kita Tadi Allah Yang Kudrat Bukan Kita Allah Yang Irodah Bukan Kita Kita Baharu Alam Kudrat Itu Allah Kita Baharu Alam Irodah Itu Allah Kita Baharu Alam Hayat Itu Allah Jangan Kita Akui Pula Kita Pula Yang Punya Ngapa Perun Itu Mengatakan Tuhan Karena Dia Menyangkut Bahwa Kuasa Dia Dia Menyangkut Bahwa Kohondak Dia Dia Menyangkut Bahwa Hidup Dan Hayat Dia Maka Dia Tak Mengasak Allah Itu Karena Dibutuhkan Oleh Dirinya Sendiri Itu Nama Tawbat Ruh Kembalikan Dia Kepada Allah Balik Yang Punya Sifat Tadi Terus Jadi Hendaklah Beramal Dengan Amal Soleh Tadi Baik Soleh Pada Tubuh Soleh Pada Hati Soleh Pada Ruh Mana Amal Soleh Amal Soleh Adalah Gini Pak Kirmannya Ya Fur Bet Tawuti Ya Fur Bet Tawuti Wayu Minubillah Itu Amal Soleh Apa Apa Itu Ya Furbet Tawud Mengingkari Tawud Menghilangkan Mesucikan Tawud Apa Tawud Seluruh Selain Allah Yang Menggolongkan Hati Kepada Allah Itu Ingkari Hilangkan Lalu Wayu Minubillah Hatimu Hanya Allah Itu Nama Soleh Di Hati Kita Hanya Isinya Allah Karena Setawud Sudah Tidak Ada Jadi Amal Soleh Sebena Amal Soleh Gasa Dalam Ini Ya Furbit Tawud Wayu Minubillah Mengingkari Selain Allah Di hatinya Lalu Wayu Minubillah Di hatinya Berisi Di dalam Ma'rifah Sajalah Lasa Ma'rifah Kepada Wujud Itu Ada Allah Sajalah Menjadilah Amal Sobona Amal 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 Soleh Makanya Kalau Fikir Sajalah Celaku Yang Solat Kenapa Yang Semayang Tujelaku In Allah Hala Yang Zuru Ila Suwarikum Wa Am Walaikum Sesungguhnya Allah Itu Walaupun Amal Soleh Tubuh Terihebat Allah Tak Menengok Itu Sesungguhnya Allah Tidak Menengok Layan Zuru Tidak Melihat Tidak Menghatikan Tidak Menengok Amal Tubuh Tidak Menengok Tubuh Tidak Menengok Yaitu Hartamu Yang Allah Tengok Itu Hatimu Hatimu Maka Sehebat Apu Pun Amal Tubuh Sehebat Apu Pun Tahjud Tapi Hati Tidak Tahjud Sehebat Apu Pun Kita Sembayang Tapi Hati Tidak Sembayang Mana Sembayang Hati Itu Apa lagi Apalagi Apalagi Daim Billah Berkokalan Dia Pada Allah Kalau Dia Tidak Macam Gitu Tapi Dia Belajah Ilmu Itu Tapi Nasrat Belajah Dia Belajah Bisa Macam Gitu Tapi Dia Belajah Ilmu Itu Ini Saksi Semua Lalu Mati Dia Belajah Bisa Khusuk Pada Mapa Allah Barang Siapa Adu Hatinya Itu Ingin Anda Jumpa Allah Hupu Mati Dulu Tidak Bisa Khusuk Maka Sungguh Kami Akan Datang Menjemput Orang Itu Walaupun Orang Itu Belum Dapat Ingat Allah Tapi Sudah Belajah Ilmu Allah Sudah Belajah Hatinya Tentang Mengonang Allah Hupunya Mati Sebelum Konal Orang Itu Allah Menjobot Dia Karena Dia memang Ingin Bertemu Dengan Allah Sama Uang Yang Ingin Mendatang Jakarta Jakarta Ada Sudah Ada Sanan Yang Ingin Sanan Lalu Dia Tak Konal Mati Atau Dia Ingin Juga Tapi Dia Tahu Jalan Yang Menjobot Uang Jakarta Tapi Ada Ingin Sama Dengan Uang Yang Belajah Itu Tentang Ingin Ketemu Sama Allah Tapi Tidak Dia Pernah Merasa Allah Kalian Balik Kali Yang Tak Codak Lepur Sama Allah Tidak Berpandang Ketua Allah Karena Tidak Masuk Akal Tak Masuk Akal Tak Nyambung Dapada Allah Tapi Ingin Hatinya Pada Allah Itu Mati Sebelum Itu Allah Jemput Makanya Beruntunglah Orang Yang Ditarik Oleh Allah Kepada Allah Kalau Tidak Allah Tarik Allah Tarik Kan Kita Kemari Pak Tak Sampai Kita Kemari Karena Yang Memperjalan Bapak Siapa Pak Wal Akhir Kemari Pak Mesti Gorak Awal Dari Rumah Tadi Yang Memperjalankannya Allah Dari Awal Duduknya Akhir Sini Yang Memperjalan Kita Sampai Kemari Allah Nanti Awal Sini Sampai Akhir Rumah Memperjalankannya Allah Karena Situ Hambo Subhanallah Asra Biabdi Imah Suci Allah Memperjalankan Hambo Jadi Dia Memperjalankan Dirinya Hambo Dari rumah Sampai Kemari Itu Makrifah Bukan Makhluk Bukan Diri Kita Allah Memperjalankan Kita Dari rumah Kemari Itu Makrifah Jadi Supaya Jangan Amal Ibadah Sembayang Aja Amal Makrifah Itulah Ya Yang Bisa Sampai Kepada Allah Kalau Gasok Itu Pula Memperjalankan Dari rumah Kemari Atau Baik Itu Gasok Itu Allah Yang Makhluk Itu Makhluknya Amal Meripah Dihidupkan Lalu Amal Soleh Itu Tadi Wa Mayyak Furbetawud Siapa Yang Mengingkar Tawud Wayu Unubillah Dan Imannya Dalam Hatinya Hanya Isinya Allah Yang Berperan Yang Dapat Menggerakkan Si Hambut Itu Dari Awal Sampai Akhir Zohir Batin Itu Jadi Amal Jadi Di Dalam Ini Yang Dapat Mendonyutkan Batin Yang Dapat Mendonyutkan Zohir Dari Zohir Ke Batin Dari Awal Dan Akhir Jangan Lagi Tawud Apa Tawud Kita Merasa Kita Yang Memperbuat Dan Menggerakkan Baik Batin Maupun Zohir Kita Sudah Menjadi Tawud Tidak Kita Pandang Yang Menggerak Itu Adalah Allah Itu Sendirian Jadi Amal Soalnya Menghusir Si Tawud Dalam Hati Kita Dan Mengisinya Dengan Iman Kepada Allah Jadi Yang Hidup Dalam Kita Dalam Hati Kita Dan Yang Dengan Menghilangkan Tawud Itu Hanyalah Dia Hanyalah Allah Jadi Begitu Jangan Jangan Sompat Hati Kita Bertukur Tukur Dengan Tawud Tadi Tapi Kalau Dia Bolak Balik Awajar Amal Bolak Balik Album Itu Hati Bolak Balik Karena Gini Orang Yang Baru Melati Tidak Sebab Pendekar Yang Sudah Jadi Aku Sudah Belajar Tapi Hilang Rasul Allah Imam Junid 20 Tahun Imam Junid Melati Hakini Kepada Allah Itu 20 Tahun Zulul Al-Misri 20 Tahun Abang 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 Itu Jadi Tidak Cobat Itu Kalau Ada Orang Bisa Balikkan Faham Dekat Allah Itu Hadiah Itu Pak Karena Marifah Ini Hadiah Allah Kepada Orang Yang Dikondaki Oleh Allah Kemudian Sekit Lagi Amal Soleh Itu Adalah Matinya Keakuan Dirimu Yang Berbuat Matinya Keakuan Dirimu Yang Punya Sifat Matinya Keakuan Dirimu Yang Punya Afal Matinya Dirimu Pada Punya Sifat Itu Pada Punya Afal Itu Pada Punya Asma Dan Punya Rasu Itu Pun Bukan Dirimu Maku Siapa Mengatuk Ini Pak Saya Udah Saya Udah Bisalah Merasa Mak Ripat Ha Bolom Mak Ripat Nah Begitu Pula Saya Saya Udah Merasalah Mak Ripat Itu Dengan Kaji Memandang Mematin Diri Ini Saya Udah Merasalah Mak Ripat Itu Ha Bolom Mak Ripat Ada Saya Ada Akun Kita Mengaku Aku Sulam Ripat Aku Kita Pula Pak Jadi Nanti Semua Nomor Ripat Itu Pak Allah Yang Mak Ripat Kepada Diriku Nah Gitu Ya Allah Yang Mengenal Allah Itu Allah Yang Tahu Tentang Allah Itu Nah Gitu Pak Saya Udah Bisa Lama Gasa Meripat Awati Wujud Saya Pula Tidak Allah Yang Mak Ripat Pada Mak Ripat Nanti Mak Ripat Mak Ripat Nya Adalah Allah Jukulah Yang Mengenal Allah Gitu Baru Terakhir Masuk Pada Isbat Amal Isbat Coba Bapak Baca dulu Rukun Sadat Satu Mengisbatkan Zat Dua Mengisbatkan Sifat Tiga Mengisbatkan Af Afal Allah Empat Mengisbatkan Kebenaran Rasulullah Jadi Yang Yang Kita Amalkan Isbat Bapak Baca Manus Perus Isbat Masukkan Nabi Dulu Jangan Lagi Kita Rasa Bapak Di Afal Itu Afalnya Kita Nabi 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 Kan Yang Berbuat Ini Napikan Makhluk Ini Isbatkan Allah Kita Menghapal Bisa Kalian Berbuat Sahabat Jadi Napikan Amal Itu Amal Soleh Pada Nabi Isbat Tadi Supaya Ruh Itu Bergerak Kepada Gasa Allah Kita Napikan Semua Soleh Allah Itu Isbatkan Hanya Allah Yang Nampak Semua Kita Baik Pada Sifat Baik Pada Asmat Maupun Pada Afalnya Isbat Isbat Itu Totopkan Saja Pandang Kita Itu Kepada Allah Saja Isbat Contoh Tadi Malam Tidak Allah Melobatkan Isbat Tidak Tadi Banjir Pasang Pula Pula Naik Tidak Yang Menaik Pasang Allah Isban Togus Semalam Itu Untung Baik Uruk Itu Dicugi Pula Punya Aku Makhluk Semnamu Sepulintu Tidak Allah Menguji Isban Togus Isbat Togus Yang Kita Saksikan Yang Menimpah Wamah Yahya Itu Proses Hidup Yang Kita Terima Tadi Isbatkan Allah Yang Membuat Itu Itulah Arti Isbat Bukan Menghapal La Isbat Ilaha Musbat Itu Menghaji Bukan Beramal Itu Ilmu La Nabi Ilaha Mampi Ilaha Isbat Allah Musbat Itu Masih Menghaji Ilmunya Kalau Dia Beramal Pak Kalau Buat Aku Tadi Gara Gara Banjir Tidak Allah Menghaji Selesai Di Dalam Karena Kalau Keluah Kata Kitab Kutul Kutul Itu Siapa Yang Berani Menzahirkan Mak Rifa Itu Siap Siap Dibilang Gilo Itu Pak Karena Dia Cerdas Dia Tidak Ada Sirik Maka Allah Tahu Dia Capai Karena Jenius Dia Karena Masuk Yang Kutul Uang Gilo Sebenarnya Masuk So Gilo Itu Uang Sehat Nah Uang Yang Memandang Ke Allah Itu Orang Sehat Orang Mandang Ke Makhluk Itu Orang Gilo Itu Dibalik Bila Karena Gilo Pandang Ke Makhluk Tak Sampai Ke Allah Tidak Sehat Iman Pada Allah Jadi Sampai Sampai Nanti Kamu Hondak Mengatuhkan Allah Semua Yang Berperan Sampai 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 Ada Orang Mengatakan Kamu Gila Sekarang Kona Tak Uang Mengatuh Bapak Gilo Belum Hebat Maripan Tunggu Juga Aduh Gilo Yang Mengobokan Kitab Itu Senyawa Allah Mengarai Kitab Itu Amak Konya Kalau Ada Dia Udah Masuk Kaji Maripan Buku Kaji Kaji Gilo Udah Masuk Lama Maripan Sama Bapak Bapak Topuk Dado Tanyu Iman Asal Bapak Topuk Dado Tanyu Beliau Masih Long Jadi Terakhir Amal Soleh Itu Isbat Karena Sembayang Itu Celaku Apu Celaku Berapa Banyak Orang Tuas Yang Dapat Nanya Lop Tanyu Dapat 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 Kenapa Hanya Seri'at Tak Adu Pasu Terekod Nya Tak Adu Pasu Hak Nya Amak Konya Dapat 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 Sama Dapat Amal 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 Sari'at Saja Fikirkan Ruh Balik Karena Selamat Ruh Selamat Hati Selamat Tubuh Kalau Kalau Ruh Tidak Tidak Selamat Hati Tidak Tubuh Hancur Tak Selamat Karena Induk Itu Bukan Hati Induk Itu Bukan Tubuh Induk Itu Diri Itu Sebuah Nol Itu Adalah Ruh Bukan Hati Bukan Tubuh Seselamat Ruh Itu Hati Selamat Tubuh Pun Selamat Ini Gunung Air Disini Gunung Kotor Kotor Bawanya Bosi Karena Tercugah Disini Semua Dibawanya Bosi Tapi Kalau Ini Kotor Air Keluar Di Kaki Ini Ini Tetap Berkarat Berasun Bawa Bawanya Berkarat Ruh Jadi Kalau Sudah Pas Berosih Ruh Itu Pasti Bawanya Di Hati Dan Di Tubuh Laga Tapi Kalau Bodi Laga Itulah Purak Purak Kau Gak Sembayang Sokan Nanti Karena Tadi Ada Orang Datang Mereka Kau Sembayang Kau Tidak Mereka Sembayang Itu Kenapa Kau Tak Lagak Puncak Ini Ruh Tidak Lagak Mereka Hati Tak Lagak Sembayang Pura Purak Situ Gawat Kalau Tidak Isbat Ruh Itu Kepada Allah Jadi Amal Kita Besok Ruh Tidak Lagi Merasa Punyusipan Kudrat Coba Jawab Apa Tiba Kudrat 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 Kalau wakil lagi Inilah pak baharu alam Allah kuasa disini Inilah dalil Dalil kuasa Allah Pandanglah kuasa Allah Jangan tulang Jangan ruh, jangan tubuh Tidak isbat dia pak Terhijab dia Isbatkanlah Siapa pun kuasa Mokoknya pak Tidak Lalu apa seorang wakok itu Bukan wakok itu Allah pak Jangan bilang Allah wakok Gagal faham Karena kita tak bisa mengisap wakok itu Kalau kuasa mengisap itu tak ada Tadi siapa kuasa Sampailah tu pak Itu dah dokat Betul lah disembuh Allah Isbatkanlah Nah disitu Yang nampak Yang nampak kuasa ini pak Bukan tulang Bukan zahir Bukan semua batang tubuh Karena tadi Sudah kita napikan Kita lawan kudrak Coba sekarang kuasa Coba sekarang kuasa Lawannya Lama kan Kudrak itu Allah Karena arti kudrak itu kuasa Kuasa itu Allah Berarti dimana untuk kuasa itu Pada Pada Allah Kenapa pada Allah Karena sifat itu punya Allah Berarti kuasa itu Allah Nah nampak semua kita Di syariat Baru kita kuasa Di makrifat Jangan cuba-cuba Nah gantung nanti Yang kuasa Padahal pandang kita Di dalam ini Di zahir dan di batin Tuh pak Allah Isbatkanlah itu Itu maksud Amal isbat ini Isbankanlah bahwa Diri ruh itu Yang nampak kuasa Kalau anda hidup situ Isbatkan Jangan ruh itu Kosongkan ruh itu pak Di tubuh ini Zahir Allah kuasa tadi Di batin ruh itu Batinnya Allah kuasa Makanya ruh itu Namanya Muhammad Tubuh itu namanya Adam Baik Di Muhammad ruh Di batin Adam Aduh-duh itu Allah zahabatin Allah zahir Isbatkanlah Amal solehnya Bawah diru itu Terisbat Allah lah kuasa Kondak Sampai di tubuh Nampak pula Di zahir kuasa Kondak Allah itu Yang nyata di Bahru alam Ini terisbat saja Laha rasu kita Wujud sifat ini Allah lah yang kuasa Kondak Yang nampak pada Bahru alam Kita inilah Wujudnya Allah Sehingga sahadat Diri itu Lama wujud Tidak ada Wujud lagi pada Rasul kita Ini Jadi sembahyang itu Wujud Allah Itulah menyomba Baik wujud Afalnya Wujud asmaknya Wujud sifatnya Semua itu Pak Supaya mesra Kita isbatkan Yang sama kita Nampak ini Hanya Allah lah Afal itu Hanya Allah lah Sifat itu Hanya Allah lah Gasoh sama kita Wujud itu Tidak ada yang lain Makanya La ilaha Illallah Dizahir Allah Allah Dibatin Sirhu Allah Padoh Ruh Kita Lebih kurang Maaf Ini saya Dibatuh Sampaikan Bilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Barah Dibatuh A可能 Dibatuh Terima kasih.